Gue akan bahas lagi Get Rich Slow, cara lambat jadi kaya. Temanya, gimana bisa punya channel dengan ratusan ribu subscribers, video dengan jutaan views, atau blog dengan puluhan ribu visitor. Cara ini, udah gue terapkan sendiri saat di tanah asing selama kurang lebih 15 tahun. Bisa menghidupi gue sekolah di luar negeri, bayar kuliah sampai S2, dan sampai sekarang bisa buat mudah nikah, biasa di beberapa negara, dan pindah-pindah tinggal ke luar negeri. Pertama, kalau lo mau bangun platform yang sukses, mau itu channel YouTube, medsos, blog, atau website, mulailah bikin itu dengan tema hal yang lo suka. Ini penting banget. Jangan bikin platform dari hal-hal yang lagi ngetrend yang kelihatannya disukai banyak orang, tapi dari yang lo suka. Selama kuliah di luar negeri dulu, gue hidup dari blog sulap, kart flourish, video game, sepak bola, sampai sekarang tema pengembangan diri, olahraga, dan relationship di channel ini. Itu juga hal yang gue suka, bro. Kenapa ini penting? Karena gue kasih peringatan dulu, bro. Bangun platform yang sukses itu perlu kerja keras luar biasa. Lo perlu terobsesi sama topik yang lagi lo kerjain ini. Dan kalau lo kerja kerasnya berhubungan sama hal yang lo suka, rasa capeknya bakal sedikit lebih berkurang. Masuk poin kedua adalah kerja keras gila-gilaan. Ini yang sulit dan gak bisa dilakuin sama banyak orang. Bahkan, gue udah coba duplikasi metode ini ke kantor Jogja, ngajarin ke temen-temen gue, sampai sekarang gak ada yang bisa berhasil. Kenapa? Karena gak ada yang kuat ngelakuin kerja keras segila gue. Jadi gini, bro. Saat bikin platform baru, fokus utama gue adalah jumlah konten. Kenapa? Karena menurut gue, ini satu-satunya hal yang bisa dikejar. Secara kualitas, sebagai pemain baru, agak berat buat gue ngejar master-master senior yang udah lebih ahli dalam hal ini. Maka, satu-satunya cara adalah kuantitas, jumlah konten. Gimana gue bisa bikin konten sebanyak-banyaknya, paling gak menyamai dulu jumlahnya. Nanti kalau sama algoritma dianggap spam, gimana, bro? Gue gak peduli. Yang penting, gue bisa bikin konten banyak dulu, bro. Makin banyak gue bikin konten, makin banyak gue riset, makin level up pula pengetahuan gue dalam hal itu. Biasanya, cara eksekusinya gini, bro. Gue tetapkan sehari 4-5 jam kerja buat bikin platform. Dalam 4-5 jam itu, harus disiplin, bikin konten sekian banyak. Targetnya harus kekejar. Kalau enggak, gue malu bro sama diri sendiri. Dan karena gue orangnya agak maniak dalam hal ini, biasanya hal ini gue lakuin setiap hari. Contoh nyatanya, bisa lo lihat di channel Pria 100%, yaudah 621 hari. Sama sekali gue gak pernah bolong upload video. Sebenarnya, kalau mau bolong, bisa-bisa aja. Subscriber pasti memaklumi, buat algoritma YouTube mungkin justru lebih bagus. Tapi itu bro, terus terang, harus gue akui, kalau gue itu agak gila dan kompulsif kalau udah berkomitmen. Jadi kalau bolong upload, gue ngerasa malu banget sama diri gue sendiri. Sifat kekompulsifan dan gila kerja ini, mungkin yang bikin gue banyak sukses saat bikin platform baru. Ketiga, kok bisa mempertahankan disiplin dan konsisten gitu bro? Ini karena gue selalu menanamkan mindset gak gila, gak makan. Dari kecil, gue hidup dari keluarga pas-pasan banget bro. Kalau mau minta uang saku, mau beli sesuatu yang agak mahal, gue selalu harus ngerjain sesuatu dulu baru dikasih duit sama bapak gue. Waktu tekad, harus bikin 5 puisi, dikasih 500 rupiah. Waktu SMP, pengen beli PS, harus menerjemahin buku bahasa Inggris ratusan halaman, bayaran per bukunya cuma 50 ribu. Dua tahun, baru kekumpul bisa beli PS, itu pun bekas. Waktu masuk dunia blog, gue set ekspektasi pemasukan rendah banget. Satu artikel seribu kata, gue bayangkan bisa menghasilkan seribu rupiah per bulan dari AdSense. Jadi, kalau mau punya penghasilan 4 juta rupiah per bulan dari AdSense, di blog gue harus nulis 4 ribu artikel. Tiap artikel panjangnya seribu kata, baru bisa punya penghasilan layak. Gila kan? Tapi, dengan nge-set ekspektasi serendah mungkin, gue jadi bersiap untuk bekerja sekeras mungkin, buat jangka panjang. Jadi, pas misal baru seperempat jalan udah menghasilkan, dan hasilnya udah lumayan, secara mental, gue jadi lebih semangat dan kuat lanjut bro. Kalaupun belum menghasilkan, berarti gue harus kerja lebih keras lagi, bikin konten lebih banyak lagi bro. Keempat, fokus ke konten-konten-konten. Gue fokus utamanya adalah, gimana bisa bikin banyak konten yang kualitasnya bagus, yang bermanfaat, mendidik, atau menghibur orang-orang yang udah nonton. Zaman nge-blog dulu, gak pernah gue bikin SEO, beli backlink, spam promosi ke kanan-kiri, gue fokus aja nulis konten. Biar Google yang bantu nyebarin konten gue. Sama kayak YouTube ini, gue juga gak pernah liat algoritma, pake hashtag-hashtag tertentu, promosi kanan-kiri. Intinya, cuma fokus bikin konten yang banyak dan yang bagus. Kelima, biar gak burnout kecapean di tengah jalan, gimana? Istirahat, hibur diri bro. Gue membatasi, maksimal 5 jam sehari buat ngerjain hal ini, tapi bener-bener efektif. Di luar ini, menghibur dirinya, ini bisa cukup lama, bisa 4-5 jam sehari. Nah, disini sebenarnya bumbu rahasianya bro. Apa yang dipake buat menghibur diri? Jawabannya, hal yang ada hubungannya sama platform yang gue kerjain. Misal, gue lagi garap blog tentang sepak bola. Gue menghibur dirinya dengan nonton video dokumenter sepak bola, main video game sepak bola, atau nonton pertandingan bola. Begitu juga sekarang, saat garap channel pria 100%, gue pastikan, gue menghibur diri dengan cara work out, nonton film yang membahas karakter pria berkualitas, atau dengerin podcast, tokoh-tokoh kayak Jordan Peterson, Andrew Huberman, Chris Williamson, dan sebagainya. Jadi, menghibur diri sekaligus belajar. Gue kerja gara platform sehari 5 jam, belajarnya juga 5 jam, sambil belajar, sambil terhibur. Hari berikutnya udah fresh, udah dapet materi baru, udah siap bikin konten gila-gilaan lagi. Ini makanya, di awal gue tekanin banget. Pentingnya, bangun platform dari hal yang lo suka. Karena kalau lo udah suka, proses kerja keras lo, proses belajar lo, rasanya jadi kayak main-main dan menghibur diri. Recap ya bro. Ini framework, atau kerangka kerja gue, saat mau bikin sebuah platform baru yang sukses, dengan ratusan ribu subscribers, visitor, views, atau followers. Pertama, pastikan lo ambil tema yang lo sukai. Kedua, siapkan diri buat kerja keras gila-gilaan, bikin konten sebanyak-banyaknya. Ketiga, tanamkan konsep. Gak gila, gak makan, gak kerja keras, gak sukses. Keempat, fokus ke konten-konten-konten. Jangan ke algoritma dan lain-lain. Kelima, biar gak burnout. Jangan lupa hiburannya bro. Banyak juga gak apa-apa. Dengan catatan, yang jadi hiburan adalah hal yang berhubungan sama platform yang lo garat. Gue sadar, cara kerja gue yang obsesif kompulsif, agak gila, bahkan cenderung mania. Ini gak cocok dikerjain sama semua orang bro. Bayangin aja, 5 jam kerja, 5 jam belajar, gak ada jeda setiap hari. Biasanya setelah 6 bulan, atau 180 hari, baru kelihatan hasilnya bro. Di luar itu, masih harus tetap menerjain kerjaan lain buat bertahan hidup, masih harus kuliah, olahraga, masih harus mikir gimana caranya survive di tanah asing. Kalau gak kuat, bisa stres, depresi, tipes, kena mental. Jadi, jangan ditiru mentah-mentah ya bro. Tapi setidaknya, lo bisa lakukan yang kira-kira cocok sama cara kerja lo. Menurut gue, cara ini gak ideal. Bahkan gue rasa bego banget di beberapa poin. Gak cerdas, kolot, kemungkinan gagalnya tinggi. Tapi, karena cara ini cocok sama sifat, lapar belakang, dan kepibadian gue, makanya sejauh ini bisa berbuah manis. Next, di Get Rich Low, gue bahas mendalam tentang cara bikin konten yang berkualitas. Gimana urut-urutan kerja gue, pola berpikir gue, dari ide mentah, sampai bisa dieksekusi jadi sebuah konten yang bagus. Salam, my family, man. Semangat, bro.